Intro Giat pembelajaran tatap muka DSMP Negeri 15 Barumbung berjalan lancar hingga hari ketiga Rabu 6 Oktober tidak ditemukan orang tua yang melarang anaknya mengikuti sekolah tatap muka padahal sebelumnya puluhan orang tua sempat tidak memberikan izin bagi anak mereka untuk ikut sekolah tatap muka para orang tua akhirnya memberikan izin setelah pihak sekolah bekerja sama dengan pihak kelurahan Barumbung gencar memberikan sosialisasi ke orang tua melalui pertemuan di kantor lurah terkait upaya pemerintah kota bekasar membuka gembal sekolah tatap muka agar anak-anak bisa belajar dengan lebih efektif pembelajaran tatap muka juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat orang tua yang hadir dan melihat langsung penerapan protokol kesehatan di sekolah akhirnya yakin anak-anak mereka bisa belajar dengan aman meski di tengah pandemi COVID-19 mereka juga mendukung program PTM dengan melantar jemput anak mereka serta bersedia menyiapkan bekal untuk anaknya setuju karena lebih bagus mungkin kalau supaya anak-anak lebih ini lagi tuh karena kasihan juga kalau online-online terus begitu itu memberikan informasi dan edukasikan bahwa program wali kota ini adalah nasional supaya anak-anak dengan jendung tinggal di rumah main-main lebih kita adakan pendekatan persuasi sama orang tua bahwa pembelajaran akan dilaksanakan dan diadakan vaksinasi antigen masuk kelas pemerintah juga mengharapkan kerjasama antar orang tua dan pihak sekolah dalam mengawal pembelajaran tatap muka ini Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan